Intro Presiden Jokowi mencabur rencana vaksinasi gotong-goyong individu berbayar Langkah itu dilakukan merespon banyaknya kritik dan masukan publik Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar Yang rencananya disalurkan melalui Gime Pharma Semuanya dibatalkan dan dicabut Dengan demikian, Pramono memastikan vaksinasi akan tetap digratiskan bagi seluruh masyarakat Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya Pramono menyebut, mekanisme vaksinasi gotong-goyong pun akan dilakukan seperti sediakala Perusahaan bakal menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya Sementara, karyawan perusahaan tak perlu membayar biaya vaksinasi alias gratis Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong-goyong Mekanismenya tetap melalui perusahaan Dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada Sehingga dengan demikian, mekanisme untuk seluruh vaksin Baik itu yang gotong-goyong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan Dikratiskan oleh pemerintah